Pemerintah Kabupaten Maibrat, TNI Polri, pelajar dan warga masyarakat melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-78 tahun 2023 di lapangan alun-alun Faik Mayah, Kumurkek, Ibu Kota Maibrat, Jumat, 10 November 2023. Dandim 1809 Maibrat, Letkol Infantri Yohanes Andi Wibowo didapuk sebagai Inspektur Upacara. Diikuti Penjabat Sekda Maibrat, Kapolres Maibrat, dan Satgas Yonif 623 BWU, dan Satgas Yonif 133 YS, Dangki Brimob, Pimpinan OPD dan Masyarakat. Dalam amanatnya, Inspektur Upacara Dandim, Letkol Infantri Yohanes Andi Wibowo membacakan amanat Menteri Sosial dalam rangka Hari Pahlawan Tahun 2023, dengan tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan. Tema ini diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajahan di era modern yang kian nyata, terang Dandim saat membacakan amanat Menteri Sosial. Yohanes mengatakan, Indonesia saat ini merupakan pasar besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara, tegas dia. Menurutnya, ancaman dan tantangan ini akan ditaklukan berbekal semangat yang sama seperti dicontohkan para pejuang 10 November 1945. Tidak mudah memang, tapi pasti bisa. Karena pahlawan bangsa telah mengajarkan kita nilai-nilai perjuangan. Nilai yang jika kita ikuti niscaya membawa jejak kemenangan, ucapnya. Ia menambahkan, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan atau diri sendiri. Para pahlawan telah mengajarkan kepada kita bahwa, kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi. Dengan tangan mengepal dan dada menggelorah, tegasnya. Ia bilang, hanya berbekal bambu runcing, para pahlawan dalam pertempuran 10 November menghadapi musuh yang merupakan pemenang perang dunia dengan persenjataan terbaiknya. Rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama berikut-pengikutnya, bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang dari seantero Nusantara, semuanya melebur menjadi satu. Merdeka atau mati? Bersyukur saat ini, semangat untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dapat dilihat dan dirasakan denyutnya di seluruh pelosok negeri. Semangat yang berasal dari nilai perjuangan pahlawan bangsa di tahun 1945. Semangat yang membawa kita menolak kalah dan menyerah pada keadaan. Menyatukan kita dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan masa depan yang lebih baik. Bersama kita bangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang makin maju, makin sejahtera. Tegasnya Selamat Hari Pahlawan Tahun 2023 Marilah kita panjatkan doa bagi para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, Tuntas Dandim Yohanes Andi Wibowo mengakhiri sambutan Mensos RI. Pantauan media, pelaksanaan upacara Hari Pahlawan berjalan sukses, Serta diwarnai dengan penyerahan sembako untuk warga penerima manfaat dan diserahkan simbolis oleh penjabat Sekdamai Brat, Dandim 1809, Kapolres, dan Satgas, pimpinan OPD dan tokoh agama. Syaa! 78, Kapolres! 0.32, pulang-1, 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 pulang-2, pulang-1, 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 pulang-1. Lanjutkan. Lanjutkan! selamat menikmati selamat menikmati menceritakan pengalamannya di luar negeri kepada para pemuda di Sulawesi ketika Abdul Muis melakukan kunjungan ke Sulawesi selamat menikmati hari palawan hari yang sangat bermakna bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara hari palawan ke-78 ini diperhati dengan mengusung tema semangat palawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemikiran dan kebonohan dari Mai Berat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan